Intro Dekan-dekan semua, sekarang saya bersama Pak Termizi dan Bang Padri ya Kita mau ngobrol lah, nanya alasan lah kenapa mereka ini mau ke Pakistan Yang pertama saya mau nanya ke Pak Termizi dulu nih Pak Termizi, saya mau nanya ya Alasan Pak Termizi ini mau ke Pakistan ini apa? Silahkan Pak Termizi menjelaskan Oke baik Mbak Indra, jadi saya mau cerita ya Cerita buat rekan-rekan semuanya juga Jadi saya ke Pakistan itu unik sekali Jadi saya ceritakan begini Pada tanggal 28 September 2021 Itu saya bermimpi, mimpinya unik Dimana saya belum bermimpi seperti ini Dimana saya bermimpi bersama Mohamed Kosim Nah ini mimpi yang baru pertama kali saya bermimpi dengan orang lain gitu kan Jadi saya bersatu bus dengan Mohamed Kosim Itu pergi ke suatu tempat Jadi kami dah berpergian, kemudian bus itu berhenti Bus itu berhenti dan saya merasakan saya singgah ke tempat penginapan saya Menginap gitu Jadi saya diturunkan disitu Lalu Mohamed Kosim pergi lagi ke tempat dia menginap Atau hotel atau apa gitu lah dalam mimpi itu kan Kemudian saya turun disitu Saya masuk ke dalam penginapan itu Jadi setelah Mohamed Kosim pergi ke tempat penginapannya Saya menginap ke suatu tempat Dan kemudian saya membuka pintu tempat penginap itu masuk ke dalamnya gitu kan Masuk ke dalamnya Sampai di dalam itu Saya mau istirahat gitu Tapi saya mikir Alangkah baiknya Saya menginap sama Mohamed Kosim Kenapa saya menginap disini gitu kan Karena kalau jika saya menginap sama Mohamed Kosim ini Banyak yang bisa saya ceritakan Jadi itu dalam pikiran saya Tapi saya mempikir dalam hati Tapi ini jam 11 malam gitu Rasanya agak segan gitu kan Masa mau pergi ke rumah tempat dia menginap 2 jam 12 malam Tapi saya memasakkan saya memaksakan diri Gak perlu disana Mending saya harus pergi ke tempat Mohamed Kosim gitu Lalu ketika saya sudah menyatakan pergi juga itu Lalu saya bermimpi melihat Saya berganti pakaian gitu Berganti pakaian Kemudian Saya memakai pakaian baru Lalu saya melihat wajah saya sendiri Dan saya melihat wajah saya mudah kembali gitu Masa mudah gitu Jadi lebih ganteng dari sekarang kan Jadi kalau begini nih Alhamdulillah gitu kan Jadi itulah yang ngapakan Jadi apakah saya ceritakan takwilnya nih Boleh-boleh Jadi Mimpi ini saya ceritakan kepada Ustadz Tommy Al-Banjari Jadi beliau Saya wapri Untuk menakbulkan mimpi saya ini Jadi Mimpi ini sudah ditakbulkan oleh beliau Yaitu Yang pertama Naik bus sama Mohamed Kosim Artilah saya adalah Termasuk pada helper Mohamed Kosim Orang yang sudah menolong beliau menjawabkan mimpi ini Membuat syarat ini Kemudian Saya yang turun ke tempat penginapan pertama itu Lalu saya pergi ke Bukanegara Karena pada itu ada waktu itu Gaza Mengencanakan membuat uzlah Tempat uzlah di Bukanegara Nah kemudian Saya yang sebelas malam Mau menghadap Kosim Adalah saya pergi ke Pakistan Dan Alhamdulillah Ta'ul ini sudah terjadi Jadi kenyataan Jadi pada bulan November Tahun 2021 Saya pergi ke Bandung Satu bulan Saya juga pergi ke Syatir Melihat tanah uzlah di sana Kemudian pada tanggal 21 Mei 2022 Saya berada di Pakistan Alhamdulillah Jadi inilah Bukti bahwa hadis Rasulullah betul gitu Jadi apabila mimpi diceritakan Maka akan jadi kenyataan InsyaAllah InsyaAllah Ya Jadi Pak Termizi Alasan ke Pakistan ini Pertama Karena percaya dengan Mohamed Kosim Mimpi-mimpi ilahinya Kemudian Takdir ya Bisa dibilangnya Takdir Melalui mimpi ya Mimpi yang sudah diceritakan Dan mimpi yang sudah ditakwilkan Sehingga Pak Termizi Datang ke Pakistan Baik Sebelum saya nanya yang kedua Mungkin saya nanya dulu Ke Bang Padli ya Baik Bang Padli saya pengen tahu nih Alasan Bang Padli Pergi ke Pakistan ini apa Baik Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Semuanya berawal Dari tahun 2018 Itu Dimana saya pertama kali melihat video-video Tentang Muhammad Kosim Di Youtube Sejak saat itu Saya terus melihat video-videonya Awalnya sih Saya kaget Melihat video Yang menjelaskan Tentang dirinya Yang Dimana dia bertemu Allah Di dalam mimpinya Ratusan kali Dan Bertemu Rasulullah juga Ratusan kali Selama dua bulan Kurang lebih Itu Saya melihat Video-video tersebut Namun Pada tahun 2018 Itu Entah kenapa Saya vakum Hingga di tahun 2021 Pertengahan Nah Selama vakum itu Saya gak pernah melihat video-video Muhammad Kosim lagi Kemudian di Pertengahan tahun 2021 Itu Barulah saya Entah Tidak sengaja melihat Video Muhammad Kosim lagi Dan akhirnya Saya melihat Di Tahun 2021 itu Saya melihat video Awais Nasr Yang Menceritakan Tentang beberapa orang Di seluruh dunia Yang bermimpi Tentang Muhammad Kosim Jadi disitu Saya semakin Bertambah yakin Tentang Apa yang disampaikan Oleh Muhammad Kosim Ditambah juga Dengan video-video Yang Di Unggah oleh Kang Diki Disitu Saya juga Bertambah yakin Artinya Oh Semakin banyak orang Yang percaya tentang Mimpi Muhammad Kosim Akhirnya Saya Memutuskan Untuk bergabung Dalam grup Whatsapp Yang dikelola oleh Gaza Team Dalam hal ini Kang Diki Saya memutuskan Untuk Chat Chat Kang Diki Berkaitan dengan Mimpi Muhammad Kosim Dan berkaitan dengan Keberangkatan ke Pakistan Jadi pada saat itu Saya chat Kang Diki Menanyakan bahwa Kira-kira Kapan sih Kita itu Batas akhir Kita harus berangkat ke Pakistan Dan Karena pada saat itu Saya masih bekerja Jadi Saya Mengatakan kepada Kang Diki Bahwa Insya Allah Saya akan berangkat Di bulan September Namun Keberangkatan saya itu Saya belum menemukan Saya belum memastikan Bahwa Pekerjaan-pekerjaan Yang jelas Yang akan saya kerjakan Nanti itu Saya belum jelas Jadi Saya hanya Pengen hijrah saja Ke Pakistan Dan Seiring berjalannya waktu Saya Melihat informasi-informasi Dalam grup helper Disitu Kang Diki Memposting Sebuah informasi Dimana Ada informasi Yang berkaitan Dengan Dicari Tenaga ahli Dalam hal perancangan Dalam hal desain Dan itu Disitu saya langsung Terpikir Oh Ini nih Yang cocok Untuk saya kerjakan Jadi Saya langsung chat Kang Diki Untuk menanyakan Hal tersebut Saya chat Sama Kang Diki Bahwa Kang Sepertinya ini cocok Dengan Dengan Profesi saya Sebagai desainer Akhirnya Kang Diki Mengatakan Bahwa Oh Bagus nih Sebaiknya Berangkat Saja di Setelah Idul Fitri Jadi Yang tadinya Saya Pengen Berangkat Di bulan September itu Terpaksa Saya Percepat Di bulan Mei Yaitu Tepatnya Tanggal 21 Mei Kemaren Saya Langsung Menginformasikan Kepada Ibu saya Perihal ini Ibu saya Sedikit Kaget Sedih Karena Akan Ditinggal Anaknya Lagi Di Beberapa Kesempatan Yang lain Kan Saya Sudah Pernah Pergi Dan Terakhir Kan Saya Kembali Ke Rumah Orang Tua Saya Itu Dua Tahun Belakangan Jadi Ibu Saya Seakan Tidak Ingin Melepaskan Namun Saya Menjelaskan Bahwa Saya Kesana Ke Pakistan Untuk Belajar Banyak Hal Yang Bisa Saya Dapatkan Di Pakistan Kemudian Saya Meminta Saudari Perempuan Saya Untuk Menjelaskan Ke Ibu Saya Perihal Saya Ke Pakistan Akhirnya Ibu Saya Mengizinkan Untuk Pergi Kalau Ayah Saya Dia Memberikan Apa Dia Mengizinkan Sepenuhnya Hanya Saja Ibu Saya Yang Awalnya Yang Kurang Setuju Singkat Cerita Saya Pamit Dengan Orang Tua Saudara Saudari Saya Dan Akhirnya Di Tanggal 21 Itu Berangkat Kesimpulannya Adalah Saya Berangkat Ke Pakistan Dikarenakan Saya Mempercayai Mimpi Muhammad Qasim Tentang Persio Persiwa Yang Akan Terjadi Menjelang Kiamat Dalam hal ini Persio Persiwa Akhir Zaman Disitu Saya Percaya Apa Yang Ada Di Mimpi Muhammad Qasim Dan Di Salah Satu Mimpi Muhammad Qasim Dikatakan Bahwa Pakistan Adalah Tempat Teraman Manusia Berkumpul Akhirnya Saya Membulatkan Tekad Saya Untuk Berangkat Ke Pakistan Jadi Alasan Bang Padri Mau Ke Pakistan Yang Pertama Karena Sudah Sangat Yakin Dengan Mimpi Muhammad Qasim Akhirnya Memutuskan Untuk Ke Pakistan Kemudian Informasi Yang Membuat Semakin Yakin Itu Di Mimpi Muhammad Qasim Bahwa Pakistan Ada Tempat Yang Teraman Baik Sekalian Sudah Kita Dengar Penjelasan Mereka Masing-masing Alasan Kenapa Mereka Pergi Ke Pakistan Baik Selanjutnya Mungkin Kita Tanya Pengalaman Pengalaman Mereka Tentang Pakistan Yang Pertama Saya Nanya Ke Bang Padri Lagi Dulu Bang Padri Mungkin Sudah Beberapa Minggu Di Pakistan Sudah Jalan-jalan Pengen Saya Tanya Tentang Pakistan Menurut Bang Padri Pakistan Seperti Apa Baik Selama Berada Di Pakistan Kurang Lebih Dua Minggu Seminggu Ya Lebih Seminggu Hampir Dua Minggu Saya Menyelesaikan Sesuatu Sesuatu Dengan Cepat Dan Itu Berimbas Pada Psikologis Mereka Dimana Mereka Mudah Tersulut Emosinya Tapi Disitu Saya mengambil Positifnya Karena Dengan Begitu Semua Pekerjaan Pekerjaan Yang Akan Dikerjakan Oleh Mereka Itu Bakalan Cepat Selesai Secara Pribadi Saya Senang Berada Di Pakistan Dikarenakan Mayoritas Penduduk Disini Itu Muslim Sama Seperti Di Indonesia Jadi Saya Merasa Bahwa Saya Berada Di Pakistan Sama Seperti Saya Berada Di Negara Sendiri Karena Mau Pergi Beribadah Juga Dekat Ada Masjid Sama Seperti Di Indonesia Hanya Saja Mungkin Berbeda Di Masjabnya Saja Dan Itu Kita Bisa Memakkumi Bersama Jadi Itu Kemungkinan Alasan Saya Mengenai Kondisi Di Pakistan Sejauh Ini Saya Merasa Senang Saya Merasa Bahagia Tinggal Disini Dan Sejauh Ini Saya Belum Menemukan Sesuatu Hal Yang Yang Bermasalah Mudah-mudahan Saya Tidak Bakal Mendapatkan Permasalahan Disini Alhamdulillah Artinya Bang Padli Nyaman Disini Nyaman Dan aman Dalam Merasa Di Pakistan Seperti Merasa Di Negara Sendiri Seperti Rumah Sendiri Baik Sekarang Kita Ke Pak Termizi Pak Termizi Selama Di Pakistan Ini Apa Saja Yang Pak Termizi Nilai Alhamdulillah Kesan pertama Berada Pakistan Adalah Di Bandara Jadi Di Bandara Itu Ada Seorang Petugas Emigrasi Mengatakan Mumin Itu Bersaudara Jadi Mereka Welcome Sekali Terhadap Kami Jadi Itu Yang Dilakukan Dia Jadi Mereka Mereka Orang Indonesia Adalah Saudara Kami Orang Pakistan Adalah Saudara Indonesia Jadi Mereka Welcome Sekali Jadi Itu Mungkin Salah Satu Bentuk Yang Baik Terhadap Mereka Islam Jadi Ketika Datang Saudara Dari Negeri Lain Mereka Menyambutkan Yang Baik Dansk оворon 훌� Ter�사 Terje Terje Di Lain Teng Di P Lit Terje Ut Vent Terima kasih.